Ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap GTT-PTT di Kabupaten Kebumen melakukan aksi turun ke jalan di seputaran alun-alun Kebumen. Aksi demo digelar Senin pagi 12 Februari 2018. Aksi ini dilakukan sebagai upaya meminta pengaduan pemerintah dalam hal ini bupati dan gubernur agar memberikan SK penetapan. Selain berorasi, rombongan yang dipimpin Ketua PGRI Kebumen Tukijan dan Ketua FK GTT-PTT Ahmet Suhri juga membentangkan sepanduk yang menyuarakan aspirasi. Rombongan juga melakukan long march dari jalan veteran menuju jalan pahlawan dan melakukan sholat di Masjid Agung Kebumen. Ketua PGRI Kebumen Tukijan menjelaskan bahwa pihaknya mendesak bupati Kebumen dan gubernur Jawa Tengah untuk mengambil sikap dalam mengentaskan masalah GTT-PTT. Hal itu mendasari PP No. 19 Tahun 2017 dan Permendikbud No. 26 Tahun 2017 sebagai media penyelesaian masalah GTT dan PTT. Terkait tuntutan tersebut, Ketua PGRI Kebumen juga menegaskan di depan ribuan pendemo bahwa pihaknya sebelumnya telah menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung kepada bupati Kebumen. Tukijan menjelaskan bahwa bupati telah menyetujui untuk menandatangani SK tersebut pada Rabu 14 Februari 2018 mendatang. Sekarang SK yang ada adalah SK yang dibuat oleh komite. Sehingga SK ini tidak bisa untuk mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang disitakan NUPTK. Dan kelanjutannya berdasarkan ASN itu nanti akan ada apa yang disebut dengan P3K, semacam tenaga kontrak oleh pemerintah. Untuk mendapatkan SK tenaga kontrak oleh pemerintah ini juga harus ada SK bupati. Tanpa itu mereka ya seperti sekarang. Si syukur-syukur ada tambahan kesejahteraan itu nomor dua lah. Tukijan berharap agar pemasalahan yang dialami GTT-PTT segera terselesaikan. Sehingga diharapkan pula agar mulai saat ini tidak ada lagi istilah GTT-PTT, akan tetapi setara dengan guru lainnya. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.